Ntar yang mau diambil, tapi udah ada di depan Ternyata ngobrol-ngobrolnya kok berbeda Mereka bertanya bagaimana kamu, kamu harus bilang bahwa kamu baik-baik Ketika kamu tidak baik-baik, kamu hanya tidak bisa berbeda Karena mereka tidak akan mengerti Ini lumayan buat gue Udah lu mana ya? Kok buat lu? Tidak, tapi... Tidak, hehehe Udah, entah berangkat juga? Bagaimana siapa, Anjar Show? Ya Allah, aku merupakan si IP aja drama, bener ya? Ini umur 11 tahun, 10 tahun Sedih nggak? Hah? Sedih nggak? Jadi... Sebenarnya mau diambil, tapi udah ada di depan Ternyata ngobrol-ngobrolnya kok berbeda Mereka bertanya bagaimana kamu, kamu harus bilang bahwa kamu baik-baik Ketika kamu tidak benar-benar, kamu tidak bisa berbeda Karena mereka tidak akan mengerti Kalo bisa perempuan kecil, biar memudahkan Tidak, ya kan? Hehehe 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 Bapak yang begini, ini udah ingin tahu Hehehe Hehehe Tadi, dikondong belum bilang suruh dia pilih lindab ya Soalnya memang dia non muslim Sebelum Apanya dibuka aja ya misalnya Kenapa? Ya, apa? Insya Allah Kalo aneh sih maunya cepet-cepet, tergantung Habib Usman Nah Jangan pergi terapiin disonanya ya Iya Jangan Jangan kemarin berat-atat Iya, shock Kemarin lu shock terapi Perjalanannya Ini jadi Dia ini sahabat aku dari jaman yang siapa? Kalo lu pake kode Sudah, sudah disani dulu mis Udah cutan dulu, Ii Dia ini sahabat aku dari SMA Nanti kita bakalan bikin lupa sama dia lagi Jadi meskipun perbedaan kiakinan Tidak membuat kita terpecam lah ya Tapi ga membuat kita akur juga Ya bener Aku sama dia sahabatan dari zaman kelas 2 SMA Dia lebih tua tapi belah kelas aku Jangan jelas ke Karena dia ga pinter Tidak tahu Aku bawa ini, blender itu lho Dia ga minta sih dibawain, cuman aku tahu dia pasti pake Ini lumayan buat gue Kasih buat, Teh? Kok buat lus? Tep, aku mana ya, Teh? Ternyata tuh buat ekel Ini kebanyakan Yang gede apa yang kecil itu sama-sama kecil tuh Nah ini kan berbeda-beda dendam Tidak, 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 Tidak Ini keceng, Nganya, Nganya Gak, kayaknya Malah yang dikit banget Sini, dikit Sini Segini doang, ngayang hitung tadi Perangkut Astaga, Wazi Gila, kok mau ke warung Kayak-kayak ini dulu deh Ini nih, kayaknya di atasnya Iya, nanti Gede, ga kepalesan Nganya, 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 Nganya Nng? Kamu ngomong-ngomong Nih, ini yang seatu harus aku pesanin ya Kalo kita udah diamani, sama orang Makanya tuh, kita harus jadi orang yang amanan Oh, iya bener-bener Iya kan? Kayak di sini Jadi lu tarkan dari manager aku Banging amananya Gita kaya, dia ga kaya-kaya Ha haber Kali bener ya Bita? Gila kaya gobodong Engga Aduh то페 Ini ga diendorse ya Ini topotnya ini kayak sepulsa kain banget Tapi kalo Tora Mika mau endorse, Alhamdulillah aku tiap hari minum Jadi biar kita gak usah nipok lagi Nah ini kan maksudnya bukain bikin Udah, lo intinya lakuin aja ya Ya udah, dipakein payung gak temennya? Biar gak berantakan Yooo Udah, alhamdulillah Yuk kita langsung hanterin di depan udah ada istatunya sofa Yang bakalan bawa barang-barang ini IP harusnya tau kode yang aku kasih Mau nomor-nomor dalam kehidupan aku tuh IP tangan Aku juga tau Eh? Karena gak berubah ya dari gue Aku aja kak Lepas IP kita Ini setelah masya Allah itu ya yang aku pikir Bukan orang tua gak sayang sama anaknya Lepas orang tua kok tega kelepasnya Lagi dan lagi untuk anak-anakku semuanya yang ada di pesantren Aku cuma mau bilang Mewakilkan semua orang tua dimanapun berada Mau orang tuanya siapapun Mau orang tuanya kaya, miskin, berpendidikan, gak berpendidikan Apapun itu ya Setiap kali mereka melepas anak-anak mereka ke pesantren Itu sebenernya bukan mau ngebuang Bukan gak mau lurus Bukan gak mau perhatian Itu tadi yang aku bilang Pasti ada hati yang hancur, sedih, seperti itu Pasti itu udah kodratnya gitu Udah lumrahnya begitu Tapi kami orang tua lebih membesarkan hati Karena itu kaya aku nih gak besarin hati Karena aku gak bisa ngasih pendidikan terbaik Aku gak bisa mendidiki peh lebih baik Daripada tempat yang sekarang aku taruh gitu Makanya kenapa aku cari tempat yang terbaik Karena ketika udah jauh aku mau anak aku dapat pendidikan yang paling baik Itu yang paling penting gitu Nanti Sajid, Syatir, Kalisa, adik-adiknya Kalisa pun Kalau ada Insya Allah Pasti akan aku perlakukan yang sama Karena apa Ya itu yang aku bilang sih Yang terbaiknya begitu gitu Nanti anak-anak akan tau ketika Kita mungkin orang tua nya udah gak ada Ketika mereka udah bisa menikmati hasil dari Yang mereka jalanin hari ini gitu Jadi buat semuanya Buat anak-anak yang lagi di pesantren Semangat terus ya Jangan sampai Yang di Indonesia Jangan sampai juga salam pergaulan Kalaupun ke Yaman Jangan merasa jauh Dan lain sebagainya Karena inget di hati kita ada Allah Allah selalu ada dimana aja untuk melindungi kita Dan juga Ketika kita menimba ilmu di jalan Allah Itu sama dengan kita juga lagi jihad Karena kita lagi menimba ilmu agamanya Allah Jadi Percaya aja kenapa aku Habib tenang Orang-orang tua yang lain juga tenang Yang kayak tadi juga Ustadz Mustafa juga tenang Karena kami menitikan anak-anak kami Kepada guru-guru yang Masya Allah Yang sudah kami percayai Bisa mendidik anak-anak kami juga lebih baik Dan yang terpenting lagi Kami sudah mempakserahkannya Menyerahkannya Menintipkannya juga kepada Allah SWT Sebaik-baiknya Tempat kami berserah diri gitu Jadi semuanya Semangat terus Yang lagi di pesantren Jaga kesehatan Jangan Lengah Untuk menimba ilmu Harus kejar ilmunya sebanyak-banyaknya Karena itu harapan orang tua kalian Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa